Halo, Kepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke, bos-bos Kepretani di seluruh Indonesia Yang mana mulai dari para petani, pedagang, pengepul, pengejar, penebas Maupun para penggemar channel Sonaki Indonesia ini Yang selalu sehat dan dilimpahkan riskinya, amin Di hari kelima untuk bulan puasa ini atau bulan ramadhan ini Di channel Sonaki Indonesia akan selalu tetap menemani para bos Kepretani Untuk menginformasikan harga bawang merah maupun bawang putih Yang mana mulai dari harga pasokan, kemudian harga di berbagai pasar Untuk harga masuknya di berbagai pasar di seluruh Indonesia Serta harga bawang merah maupun bawang putih dari petani Yang mana kita bertujuan semoga menjadikan manfaat Untuk patokan para petani, pedagang maupun para pengejar di seluruh Indonesia Sebagai informasi yang mungkin bisa untuk bermanfaat Untuk bermanfaat sebagai patokan di setiap harinya Jadi untuk para bos Kepretani yang merasa bermanfaat Semoga berkenan untuk subscribe Jangan lupa untuk like maupun share video-video channel Sonaki Indonesia Supaya kita bisa saling bertukar informasi Kesesama para petani maupun para pedagang Terus mengenai informasi harga bawang merah pada hari ini Tanggal 17 April 2021 Yang mana akan kita sajikan seperti ini Urain informasi pertama yang kita sajikan kepada para bos Kepretani Di seluruh Indonesia yaitu informasi harga pasokan Di sini di pasar Induk Ramadzati Jakarta Tanggal 17 April 2020 Dengan perbandingan hari kemarin tanggal 16 April 2020 Untuk harga pasokan bawang merah di pasar Induk Ramadzati Yang mana untuk di pasar Induk Ramadzati Harga bawang merah pasokan turun sekitar 2.000 rupiah per kilogramnya Untuk hari ini Yang mana penurunan ini disebabkan karena pasokan yang meningkat Karena di berbagai daerah yang panen raya untuk bawang merah Khususnya di Jawa Tengah seperti di daerah Brebes, Demak maupun di Perwadzati Untuk harga bawang merah hari ini pasokannya maksimal yaitu 20.000 rupiah per kilogramnya Terus untuk bawang putih harganya stabil 19.000 rupiah per kilogramnya untuk harga pasokan di pasar Induk Ramadzati Jakarta Informasi harga pasokan untuk bawang merah maupun bawang putih Yang kita selalu informasikan juga harga eceran bawang merah maupun bawang putih di setiap harinya Mulai dari harga eceran bawang merah hari ini Yang mana harga eceran bawang merah rata-rata di pasar-pasar tradisional Yaitu sekitar 36.000 rupiah per kilogram Untuk harga eceran tertinggi mencapai 45.000 rupiah per kilogram Eceran terendahnya masih 25.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini Kemudian untuk eceran atau harga eceran bawang putih Yang mana harga eceran bawang putih di pasar-pasar tradisional Eceran rata-rata bawang putih mencapai 29.000 rupiah per kilogram Untuk harga eceran tertinggi bawang putih masih 40.000 rupiah per kilogram Serta untuk eceran bawang putih terendah mencapai 24.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini Kemudian selain informasi harga pasokan di pasar Indukra Majati Kita juga selalu menginformasikan harga pasokan untuk di berbagai pasar di seluruh Indonesia Seperti di daerah Jawa Timur Mulai dari harga pasokan di pasar Sukomoro Nganjuk Kemudian harga bawang merah di Propolinggo Di pasar bawang merah Malang maupun di pasar bawang merah Surabaya Mulai dari harga di pasar Indukra Majati Yang mana mengalami penurunan sekitar 2.000 rupiah per kilogram Kemarin harganya 22.000 rupiah per kilogram Untuk hari ini hanya 20.000 rupiah per kilogram Dengan pasokan yang cukup tinggi sekali sekitar 131 ton Untuk di pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan Harga 20.000 rupiah per kilogram dengan pasokan sekitar 30 ton Untuk di pasar Caringin Bandung Harganya 22.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 16 ton Untuk di pasar Sipitung Bekasi harga 23.000 pasokan 108 ton Di pasar Johar Semarang mengalami kenaikan sekitar 500 rupiah per kilogram Untuk harga pasokan yang superan Jadi harga kemarin 21.000 rupiah per kilogram Untuk hari ini 21.500 rupiah per kilogramnya dengan pasokan 52 ton Untuk di pasar bawang merah, Propolinggo, Malang maupun di Surabaya Harga rata-rata yaitu sekitar 19.000 rupiah per kilogramnya Atau 20.000 rupiah per kilogramnya Untuk di pasar bawang merah, Sukomorong, Anjuk Harga maksimalnya sekitar 19.000 rupiah per kilogramnya Untuk di pasar Indujagaparing, Palembang Harga 24.000 pasokan 35 ton Di pasar pembangunan Pakal Pinang Harga 32.000 pasokan 8 ton Untuk di pasar Metro Bender Lampung 24.000 pasokan 3 ton Di pasar besar Palangkaraya 26.000 pasokan 5 ton Dan di pasar 5 Banjarmasin 17.000 dengan pasokan 100 ton Terus mengenai informasi harga tarifan para penebas Kemudian harga bawang merah dari petani Serta harga bibit bawang merah pada hari ini Tanggal 17 April 2021 Yang mana mulai dari informasi harga tarifan para penebas Hari ini Yaitu untuk tarifannya atau tutulannya Mungkin yang ukurannya kecil sampai ke tanggung Untuk tarifannya mulai dari harga sekitar 8.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 10.000 rupiah per kilogramnya untuk hari ini Kemudian untuk informasi harga tarifan atau tutulan para penebas Yang bawang merah yang ukuran besar atau superan Untuk kisaran tarifannya yaitu mulai dari 10.000 rupiah per kilogram Sampai 13.000 rupiah per kilogramnya Karena di pasar atau di pasokan pasar Harganya juga belum begitu stabil Terus untuk informasi harga bawang merah sayur Yang mana mulai dari harga bawang merah sayur ukuran kecil Kemudian harga bawang merah sayur ukuran tanggung Serta harga bawang merah sayur yang ukurannya besar atau superan Mulai dari informasi harga bawang merah sayur yang ukurannya kecil Atau untuk bawang merah pabrikan atau indofutan Kisaran harganya mulai dari harga sekitar 9.000 atau 10.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 12.000 rupiah per kilogramnya dari petani Kemudian untuk harga atau informasi harga bawang merah yang ukurannya tanggung Mulai dari tanggung kecil, tanggung rata sampai tanggung besar Kisaran harga hari ini yaitu mulai dari harga sekitar 12.000 atau 13.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 15.000 rupiah per kilogramnya dari petani Kemudian untuk informasi harga bawang merah sayur yang ukurannya besar atau superan Yang mungkin di musim ini sangat jarang sekali Yang mana hanya di maksimal yaitu tanggung besar atau superan B Untuk kisaran harga bawang merah super A atau super cross Kisaran harganya mulai dari harga sekitar 15.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 17.000 rupiah per kilogramnya Jadi itulah yang menyebabkan untuk harga tariban para penebas atau tutulan para penebas Yang mana sangat minim sekali sekitar 9.000 sampai 13.000 rupiah per kilogram Itu disebabkan karena harga jual untuk bawang merah sayur juga menurun drastis sekali Kemudian untuk informasi harga bibit bawang merah pada hari ini Yang mana untuk harga benih atau harga bibit bawang merah yang umur simpanannya sekitar 20 sampai 40 hari Kisaran harganya mulai dari harga sekitar 27.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 33.000 rupiah per kilogramnya untuk hari ini Kemudian untuk harga benih atau harga bibit bawang merah yang umur simpanannya sekitar 40 sampai 60 hari Kisaran harganya mulai dari harga sekitar 32.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 38.000 rupiah per kilogramnya untuk hari ini Serta untuk harga benih atau harga bibit bawang merah yang siap tumbuh atau siap untuk langsung ditanam Kisaran harga hari ini yaitu mulai dari harga 37.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 45.000 rupiah per kilogramnya untuk hari ini Itulah untuk urian informasi harga bawang merah yang selalu kita hadirkan di setiap harinya Semoga memberikan manfaat bagi para petani, pedagang maupun para pengejar bawang merah di seluruh Indonesia Untuk informasi yang selalu kita sajikan di setiap harinya Jangan lupa untuk di subscribe, like maupun share ke sosial media seperti facebook ataupun whatsapp Semoga bermanfaat Kepretani, petani Indonesia, pasti jaya Terima kasih kerana menonton!